Intro Hai galor, selamat menikmati kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di siang hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Ada 5 sodiak yang paling hoki Atau paling beruntung Di bulan Juli 2022 Kira-kira kamu termasuk atau tidak Nanti kita akan lihat Tapi sebelum saya mulai videonya Dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik Klik tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian bisa dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya sana putus teman-teman Dari jam 10 siang maupun live di malam hari Kalau live waktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Pastinya akan dapat notifikasi dari channel youtube saya Oke saya tunggu Dan buat kalian juga yang ingin diramal secara pribadi ke saya Pengen nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Atau kalian lagi dekat sama seorang yang ingin diramalkan Pengen dilihat kecocokannya gimana Jadi kalau seandainya kalian tidak cocok Kalian tidak buang waktu yang sia-sia Kalian bisa DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Siapain corot-corotan juga Kalian punya problematik tentang asmara Perselingkuhan, pencintaan, karir, keuangan Atau kalian punya rumah tangga hampir cerai Sudah di ujung tanduk Bingung menyelesainya gimana Kok mau nanya aku sama dia cocok nggak? Bakal nikah nggak? Bakal selingkuh nggak dianya? Bakal move on nggak? Dan lain sebagainya Kalian punya permasalahan pribadi Silahkan DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Siapa tau kalian bisa menemukan solusi Dan pencerahan buat kalian Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang nggak punya Instagram bisa WA K087899471009 Oke saya tunggu Buat subscribe Dan kalau udah langsung aja Saya akan mulai Di video kali ini saya akan meramalkan Ada 5 sodiak beruntung di bulan Juli Kira-kira kamu termasuk atau tidak Beruntung dalam segala hal Beruntung dalam hal keuangan Maupun dalam hal percintaan Saya sambil kartunya Saya akan ambil kartu yang pertama Kamu termasuk atau tidak Yang beruntung Oke Tanpa berlama-lama Langsung aja saya mau ambil Di kartu yang pertama Yang paling beruntung Di kartu yang pertama Sodiak ini memiliki Teman yang banyak Relasi yang kuat Artinya dia tuh mudah bergaul Mudah bersosialisasi Mudah beradaptasi Orangnya ambisius Humoris Penuh tanda tawa Pandai membawakan suasana Kalau pasangannya bete Dia bisa menghibur Bisa ngajak ngobrol Biar moodnya itu Yang tadinya jelek jadi bagus Contohnya kayak gitu ya Orangnya tipe karakter Orangnya kadang mudah Clean plan Hari ini A Besok bisa B Contohnya kayak gitu ya Orangnya tipe karakter Orangnya yang gampang bingung Dalam mengambil keputusan Tapi dia tipe karakter Orangnya yang pekerja keras Yang selalu berani Mencoba sesuatu hal yang baru Orangnya optimisme Sangat tinggi sekali Orangnya cerdas Punya banyak akal Tapi egonya memang tinggi Kadang gak mau ngalah Kadang pengen menangnya sendiri Kadang pengennya dingertiin Kadang gak mau ngertiin Contohnya kayak gitu Tapi gambaran saya Sodiak ini tuh Kalau saya lihat Ini hokinya bagus banget Di bulan Juli Akan banyak beruntungan Banyak hoki yang masuk Untuk kamu Yang hasilnya disini ada Gemini Sodiak Gemini Kalian termasuk Memiliki hoki yang bagus Di bulan Juli 2022 Nanti kita akan lihat di kartu berikutnya Kamu termasuk atau tidak Nanti saya akan lihat lagi Deskarte yang kedua Yang hokinya bagus Di bulan Juli Kita akan lihat Saya celul kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu Yang kedua Yang hoki Dalam keuangan Maupun percintaan Tanpa berlama-lama Langsung aja Deskarte yang kedua Sodiak Gemini memiliki sebuah karakter Orangnya berjiwa pemimpin Orangnya ini Apa ya Kalau misal Sudah punya usaha Dia itu konsisten Memperhatikan Karyawannya dengan baik Orangnya itu Teliti Tipe karakter orang yang Apa ya Rajin Suka kebersihan Suka kerampian Dia itu gak suka kotor Kusut Lecak Berantakan Paling gak suka Karena dia itu Tipe karakter orang yang sama Penampilan itu Perfeksionis Seperti itu ya Dia tipe karakter orang yang Kadang-kadang gak enakan Sama orang Karena secara sifat dia itu Sangat sensitif Jadi gak enakan Gampang kasihan Gampang menangis Gampang terharu Gampang sakit hati Gampang cemburu Contohnya Tapi dia itu orangnya Pekerja keras Kalau udah ngerjain sesuatu Selesai baru ngerjain yang lain Dia itu gak Apa ya Gak mau Gak mau Apa ya Korupsi dalam suatu usaha Gitu gak mau Dia itu orangnya jujur Dan bertanggung jawab Gambaran saya Ini juga bakal Dapat hoki yang bagus Keberuntungan yang tinggi Di bulan Juli 2022 ini Saya lihat ada Virgo Kalian termasuk Virgo akan ada hoki Dan keberuntungan yang bagus Buat kamu di bulan ini Nanti kita akan Nihata gini kartu berikutnya Kamu termasuk atau tidak Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan Menginfokan dulu Teman-teman Buat kalian yang pengen Konsultasi secara Peribadi ke saya Pengen curhat-curhatan Ke saya Mengenai pekerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kalian lagi deket Sama seorang yang Yang diramalkan Silahkan DM ke Instagram Saya Siapa tau kalian bisa menemukan solusi dan pencerahan Buat kalian disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang gak punya Instagram Bisa WA ya 0878 9947 109 Oke saya cek dulu kartunya Dan saya akan ambil kartu berikutnya Yang pokinya bagus Di bulan Juli Tanpa berlama-lama Langsung aja Di kartu yang berikutnya Sodeq ini tuh orangnya mandiri Tumpah karakter yang Dewasa Mandiri Tipe karakter orang yang Bisa dibilang pekerja keras Gak mau ngerepotin orang lain Dia mendingan direpotin Daripada ngerepotin Sodeq ini tipe karakter yang setia Kalau udah satu gak mau gonta-ganti pasangan Alias dia tuh konsisten terhadap pasangan hidupnya Ya orangnya ini Tipe karakter yang gengsian Keras kepala Gitu ya Kadang gak suka diatur Gitu gak suka dikekang Tapi dia tipe karakter orang yang memang Bisa menangkap peluang bagus dalam hal usaha Ya Orangnya ini sama temen baru juga Gampang akrab Gampang kenal gitu Dan gampang menyesuaikan diri Sama lingkungan lokasi Gitu tempat dan sebagainya Kerja di tempat yang baru Gampang menyesuaikan diri Sama banyak kayak gitu Gambaran saya juga hokinya bagus Keberuntungannya tinggi Akan ada hoki-hoki yang menarik Buat kamu yang datang di bulan Juli ini Saya lihat disini ada Taurus Kalian termasuk Para Taurus akan ada hal baik Atau hoki yang baik buat kamu Di bulan Juli 2022 ya Intinya gitu Bisa juga dalam pernikahan Dalam hal keuangan Kamu punya hoki gitu ya Dapat rezeki Walaupun sedikit ya Itu namanya hoki temen-temen Jadi kalian harus mensyukuri Jangan sampai mengeluh Ah kok cuma segini sih Ah dapet duit kok cuma sedikit doang Jangan mengeluh ya Harus selalu bersyukur Oke Nanti kita akan lihat lagi di kartu berikutnya Saat sepuluh kartunya Saya akan ambil kartu yang berikutnya ya Yang hoki-nya bagus Di bulan Juli 2022 Tanpa berlama-lama Sodiak ini orangnya suka curhat Pinter cerita Pinter ngobrol gitu ya Jadi itu kalau ngomong gak selesai-selesai gitu ya Karena dia tipe karakter orang yang asik Seru, menyenangkan, humoris Penuh sanda tawa gitu ya Dia tipe karakter Sodiak yang bisa dibilang apa ya Murak senyum Suka membuat penasaran orang lain Buat penasaran itu artinya Dekat sama lawan jenis nih gitu ya Orangnya perhatian care Eh ternyata cuma anggap teman Contohnya kayak gitu Jadi suka membuat penasaran Pada dasarnya dia orangnya Apa ya Humble sih Humble itu Orangnya gampang akrab sama orang baru Jadi kadang-kadang lawan jenisnya suka Kegeran Kalau didekati nama Sodiak ini Contohnya kayak gitu Tapi dia tipe karakter orang yang Seru juga sih Kalau ngobrol gak selesai-selesai gitu ya Menyenangkan Dan pekerja keras Super ambisius banget gitu ya Dalam menggapai mimpi Dijelasin Disini simbolnya juga jelas ya Ada simbol kuda Berarti ambisinya tinggi sekali Gambaran saya juga sama Ini akan ada hoki yang menarik buat kamu Yang datang buat kamu di bulan Juli Baik dalam keuangan Maupun dalam percintaan ya Hoki keberuntungan gitu ya Kamu diterima kerja di perusahaan gede Buah itu hoki gitu ya Kamu udah lama nganggur Ternyata sekarang dapet kerjaan Itu hoki Gambaran saya disini ada Libra Ya Sodiak Libra kalian termasuk Hoki di bulan Juli 2022 ya Nanti kita akan lihat lagi di kartu berikutnya Kamu termasuk atau tidak yang hoki Nanti kita akan lihat Saya ajar dulu kartunya Nanti kita akan ambil lagi di kartu berikutnya Yang hoki Di bulan Juli 2022 Tanpa berlama-lama Ya kalau saya lihat Sodiak ini memiliki sebuah karakter Orangnya percaya diri ya Orangnya pemberani Dia itu gak pernah takut dengan siapapun juga Memiliki mental yang kuat gitu ya Artinya kalau misal Usahanya sepi misal ya Dia tuh mentalnya kuat gitu ya Dia sabar gitu sepertinya Dan gambaran saya tipe karakter orang yang pendiam Dan banyak bekerja Dia tuh gak banyak ngomong Gak banyak mengubar janji Tapi yang penting ada hasilnya Yang penting ada kenyataannya Seperti itu Orangnya segala sesuatunya terencanakan Beli ini direncanakan Beli itu direncanakan gitu ya Orangnya baik hati ya Tapi karakternya memang terlihat Ya kalau sama orang baru Memang susah akrab gitu Tapi dia sebenarnya Gampang banget Apa ya bergaul gitu ya Mungkin ya secara Secara pertemanan Dia itu memang Bisa dibilang Gampang-gampang susah lah Seperti itu Tapi kalau saya lihat sih Dalam hal pekerjaan Dia itu luar biasa banget ya Maksudnya Kerja keras juga ya Cerdas Memiliki pemikiran yang cerdas Suka menjadi pusat perhatian oleh banyak orang Gengsian dan suka dipuji Gambaran saya juga sama Hoki-nya bagus di bulan Juli 2022 Di sini saya lihat ada Sodiak Leo Kalian termasuk Hoki-nya bagus juga di bulan Juli ya Itulah yang saya bacakan Dari kartu tarot ini Untuk Limasio yang hoki-nya bagus Tapi please Jangan di spoiler ya Jangan dibocorin di komen Oke Biarkan mereka nonton sendiri Biarkan Jangan cuma baca komen doang Udah selesai Jangan Gitu ya Oke Terima kasih yang sudah nonton saya live Buat kalian yang pengen konsultasi Secara pribadi ke saya Pengen nanya tentang kerjaan kalian Jodoh karir dan cekirumah Tangga kalian gimana Silahkan DM ke Instagram Saya di atmarcelwen Yang pengen surat-suratkan ke saya secara pribadi Silahkan DM ke saya di atmarcelwen Siapa tau kalian bisa menemukan solusi Dan menceran buat kalian di sini Dan jangan lupa di gunung juga Instagramnya Sekian video saya Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik kembali loncengnya Sukses buat kalian semuanya Semoga kalian bisa beraih Apa yang kalian inginkan Nama saya Marcelwen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax